Welcome back in my youtube channel Perkenalkan nama saya Dr. Stephanie Paulus Saya seorang beauty and health consultant Dan seorang bisnis online mentor Di video saya kali ini Saya akan share ya untuk para Tigrin 97 lovers Mania ya pastikan Kalian nonton video ini Sampai habis karena pasti ada yang bingung kan Sebenernya dokter saya ini Harus minum dosis Tigrin 97 Itu dosis yang mana sih Saya akan kumpas tuntas sedikit dulu Mengenai Tigrin 97 Kenapa kok Tigrin 97 ini Merupakan serian dari Farmanex Yang sangat laris manis terutama Untuk kita kaum wanita Tetapi tidak menutup kaum pria Juga mengkonsumsi produk ini ya Karena Tigrin 97 ini Terkenal bisa membantu Yang namanya mengelola Berat badan alias Membakar lemak Nah siapa yang disini pengen penampilannya Jadi lebih shaping Lebih bohai dan balik seperti gadis Tentunya saya juga mau Nah untuk yang pertama Kualitas 97 Kenapa kok dinamakan 97 Karena disini adalah Mengandung 97% dari polifenol Dan 65% dari antaranya Adalah katekin Jadi katekin ini Teman-teman terkenal sekali Merupakan antioksidan Yang sangat powerful Karena dia mengandung Yang namanya EGCG Jadi EGCG ini adalah Singkatan dari Epigalokatekin galat Nah dan disini teman-teman Di seluruh dari serian produk Farmanex ya Tigrin ini adalah Salah satunya Yang mengandung yang namanya Termogenesis ya Jadi termo ini adalah Suhu ya teman-teman ya Jadi seketika menaikkan Pembakaran di dalam tubuh kita ya Berhubungan dengan metabolisme tubuh Jadi dia ini bisa Menciptakan panas dalam tubuh Teman-teman Sehingga tubuh kita Akan secara konstan ya Melakukan proses pembakaran ya Dan fokusnya ini Adalah membakar gula Dan lemak Nah dan itu adalah Hal yang paling ditakutkan Wanita tentunya Dan yang kedua teman-teman Bagaimana sih caranya Kita mengkonsumsi Nah disini saya akan memilah Teman-teman ya Mengapa kok Tigrin ini Sangat powerful sekali ya Karena dalam satu kapsul Tigrin Teman-teman itu mengandung Yang namanya 1,5 sampai 2 miligram kafein ya Sedangkan kalau misalnya Teman-teman disini Yang suka atau Adictate ya terhadap kopi Ya itu mengandung Yang namanya 150 sampai 250 miligram kafein Untuk secangkir kopinya Nah Siapa yang disini Sudah tahu Bahwa Kalau misalnya kita Mengkonsumsi kafein Secara berlebihan Kita akan mendapatkan Efek samping Yang tidak nyaman Di dalam tubuh kita Ya Apa itu dok Salah satunya adalah Memiliki jantung Yang berdebar-debar Atau teman-teman Jadi sering kebelet pipis Teman-teman Jadi bolak-balik Terus ke kamar mandi Atau mungkin teman-teman Juga jadi sering Buang air besar Bolak-balik Ke kamar mandi Nah jadi males kan Kalau misalnya Pengen langsing gitu Tetapi punya efek Samping kafein yang besar Nah Berita baiknya Teman-teman Di dalam tea green ini Kafeinnya Kecil banget Pakai banget Teman-teman ya Seperti tadi saya bilang Satu kapsul Hanya 1,5 sampai 2 miligram Kafein saja Jadi aman atau aman banget Teman-teman ya Nah disini Satu kapsul Dari tea green 97 ini Teman-teman setara Dengan teman-teman Mengkonsumsi Yang namanya 7 gelas tea green Dalam hal Kandungan Katekennya Ya Kateken tadi adalah Antioksidan yang Sangat powerful Nah pertanyaannya Apakah teman-teman Sanggup Untuk minum 7 gelas Teman-teman Nah sekarang Pertanyaannya disini Apabila nih ya Di labelnya nih Saya baca ya Bagaimana cara Petunjuk dan dosis Anjurannya Disini untuk Mengkonsumsi Teman-teman bisa Mengkonsumsi 1 hingga 2 kapsul Setiap Pagi dan Sore Sesudah makan Jadi kesimpulannya Satu hari Dianjurkan Minum 2 sampai 4 kapsul Teman-teman Nah sekarang Pertanyaannya Apakah teman-teman Sanggup Untuk minum 14 gelas Tigrin Betul ya Kalau misalnya Setara dengan 2 kapsul Kalau teman-teman Pengen minum Yang 4 kapsul Berarti apakah Teman-teman Sanggup Untuk minum Yang 28 gelas Teman-teman Nah jadi Makanya Lebih gampang Minum yang ini Nah sekarang Pertanyaannya Sudah menjelaskan Tuh Kalau kita Pengen sehat Kita minumnya Bisa 1 sampai 2 ya Per Per Sekali minum Nah kalau misalnya Saya ingin mendapatkan Efek termogenesis Dokter Itu berapa Nah ini Kata kuncinya Teman-teman Sekarang pertanyaannya Final nih teman-teman Dosis berapa Dokter yang harus Saya minum Untuk saya mendapatkan Efek dari Termogenesis itu Untuk membakar lemak Nah jawabannya Teman-teman Harus mengkonsumsi Pagi 3 kapsul Dan sorenya 3 kapsul Semuanya sesudah Makan teman-teman Nah Jadi kesimpulannya Lebih enak mana Minum gelas teh hijau Atau minum Kapsul yang kayak gini Ya jadi Kapsulnya ini Kecil banget ya Teman-teman ya Jadi kalau teman-teman Sekali minum ini Langsung Dikelontor aja Pakai air putih Aman-aman aja Ya Nah dan disini Teman-teman Farmanex ini Dalam proses Pembuatannya Juga sudah Melewati Yang namanya 6S Quality Ya Kalau misalnya Teman-teman punya Pertanyaan nih Contohnya Saya takut dokter Kalau konsumsi Jangka panjang Terus organ saya rusak Nah pastikan Teman-teman nonton Video yang judulnya Ini teman-teman ya Karena saya sudah Mengupas suntas Terus kalau misalnya Teman-teman nanya lagi Aduh dokter Saya overdosis Enggak ya dokter ya Saya mati Enggak nih Kalau misalnya Saya minumnya 6 dokter ya Tidak sesuai Dengan yang tertulis Di botol Di botol ini Teman-teman ya Ditulis Aturan minumnya Adalah Pagi 2 malam 2 Itu mengikuti Aturan BP POM Ya teman-teman ya Tetapi Secara penelitian medis Sekali lagi ya Penelitian dari laboratoriumnya Apabila teman-teman Ingin mendapatkan Efek termogenesis Itu aman banget Di konsulsi Pagi 3 Sore 3 Ya Dan tentunya Disini saya juga Mengedukasi Dan menyarankan Buat teman-teman Teman-teman bisa Untuk penggunaan yang maksimal Teman-teman bisa Diimbangi dengan Program yang namanya BB45 Atau yang namanya TR90 Ya Jadi teman-teman bisa nonton Di video saya yang ini Karena apa Disini kita akan disertai Bagaimana caranya kita Menjaga pola makan Porsi makannya Jam makannya Dan olahraga apa Teman-teman yang sekiranya Terbaik Tentunya Yang bisa kita lakukan Untuk kita mendapatkan Hasil yang maksimal Untuk penampilan Fisik kita Dan kesehatan Dari tubuh kita Nah apabila Kalian penasaran Dan pengen tahu Lebih lanjut Dan teman-teman Mau Perlu berkonsultasi Dan membutuhkan Coaching khusus Teman-teman bisa langsung Ke Instagram saya Atau ke nomor WhatsApp saya Yang sudah tercantum Di bawah ini Teman-teman Supaya kita bisa Ngobrol lebih lanjut Ya Dan kita bisa Mengupas tuntas Sebenarnya apa sih Kendala dari teman-teman Kok selama ini Sudah mencoba Berbagai macam diet Kok ternyata Gagal juga Ya Oke sekian dulu Video Youtube dari saya Teman-teman Semoga informasi ini Membantu Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan di share juga Teman-teman Dan tentunya Diklik Tanda loncengnya Supaya teman-teman Ketika saya Menotifikasi Mengupload video terbaru saya Teman-teman juga Dapat beritanya Oke Sampai jumpa Di video Youtube saya Selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa